Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jadi kalau sudah mengerti, terus dibelajar, diamalkan Insyaallah, mustiha Allah akan merisi ilmu yang tidak pernah kita pelajari lebih dulu Ya ini sama dengan, tetapi sebaliknya, ini sini abad, tapi sebaliknya Orang yang ngerti, tetapi tidak mengamalkan ilmunya Ada kemungkinan bakal disikso saat dulu ini Penyiksaan gusti Allah kepada orang-orang yang berho, berho lo, makanya yang atas-atas, makanya niati belajar Pun niati, supaya kita bisa diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu Yang lebih-lebih kulo, makanya tu ngana kulo nii, lebih-lebih kulo nii belajar Soba Bapak Yang kedua doa kesehatan Mudah-mudahan, Alhamdulillah Bapak-Bapak dan Ibu-ibu paling sehat sedoyong Hujan-hujan semalaman, tadi kemesin ini masih hujan, ternyata Bapak-Bapak masih banyak yang datang Luar biasa, TKD sudah luar biasa Mudah-mudahan, ini kesehatan, kekuatan, yang sakit-sakit disembuhkan Segera disembuhkan Nabi Adam, ya bingung kan ketika diusir itu Oleh karena itu, ini kita bersyukur sebagai manusia itu Insya Allah, kalau panjangkan tasiwatan getun Tasiwatan menyesal Nabi Adam menyesal Aku salah Ya apa cara menghabis kesalahan ini Dengan apa kalimatnya ini? Kalimatnya ini dengan ayat yang lain Dijelaskan dengan Sering juga kan Dijelaskan dengan ayat yang lain 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 Dan yang lain Makanya ini adalah Metani kesalahannya Di mana Jangan sampai Pintar Metani Kesalahan orang Membuat Khoak Kesalahan orang Tapi kesalahannya Dewi Orang pernah dititai Dititaini Wailam tagfirlana Umun opanjirkan Boten saken Kepuroteng kulo Lanakun nana sungguh Kulo niki Termasuk minal Kho sirihin Bagian dari tiang-tiang ikang Tuntuno Rugi Nah itu biasanya jadi Rengang-rengang kan Dulu-dulu kalau tiang-tiang sepuh dulu Rengang-rengang Dengang-dengang 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 Nah ini hebat kan Di awal Ketika Gusti Allah memberikan Semacam peringatan Adukum Wa'adukum libadin adu Itu menggunakan jama' Tapi ketika tobat Kembali izin meneh Nabi Adam sendirian Fata ba'alaihi inna huwat tawabur Nah sekarang Ibu hawaneh Nah inilah bapak-bapak harus ngertos Ibu-ibu kalau sudah menjadi istri panjemengan Maka tanggung jawab Taubatnya ya ada di jenengan Jangan-jangan ini gambarannya kalau jenengan pun gadah istri Makanya kalau surga nunut Nerokokatut itu ya Itu masalahnya ketika Di depan Buat kerusakan macam-macam Awamu saat turunannya ya bahkan terjadi Tapi begitu tobat Itu sendiri-sendiri Nah untuk tobatnya suami Apa termasuk Nyumerambahi Untuk minta ampun istri Anak putu Maka kalau penjengan istighfar Doa Pun ngantos izin Ya bojoku Makanya robbana Hablana Min azwazina Waduryat Purota Ayun Wajana Lilmud Takina I Mama Jadi jangan dikira enteng Gatuh suami ini Gupak B Jangan dikira enteng Jenengan yang akan bertanggung jawab Keselamatan Kebahagiaan Nah itu Ketenangan Dalam rumah tangga Itu tergantung bapak 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 Ibu-ibu itu cermin dari bapak Bapak Ibu Bapaknya hati ini Tidak patih Tapi kalau hati ini Resih Bapak Tapi ditakdirkan Bebo Cero Cerewet Umpama Alhamdulillah Karena Sarana Ibu-ibu yang dikuda Ibu-ibu yang dikuda Tidak patih ini Ada Nah ini lucu Pelik sekali Makanya harus direnung Ibu-ibu yang dikuda Ibu-ibu yang dikuda Menusok tukaran Nabi Adam Saanae Ustik cakup Tapi begitu Toba Itu Kok cuma izin Nabi Adam Anaknya Yaoko Bojone Yaoko Padahal Sibu buat kesalahan itu Nabi Adam Dan istri Istrinya Jadi Ya kalau panjang dengan Saged nyelamatnya Makanya Ayat yang lain Kan Ku Ampusakum Wa Ahlikum Nah Nah Jogolah Jogolah Wahe Para suami Itu para suami Pak Ini Karena apa Disitu Ahli Ahlikum Wa Ahlikum Nah Dengan Istri Istrimu Mohon maaf Istrinya Termasa Rodoh Banyak Juga Tapi kan Satu Itu Pak Ahlinya Berbeda Dengan Itu kan Perintahnya Kepada orang Banyak Bukan Berarti Satu orang Istrinya Banyak Pak Doanya Saking Bojok Bojok Tetap Karena diperintah Kepada orang Banyak Makanya Bukan Kepada orang Satu Bukan Berarti Satu orang Istrinya Banyak Bukan Bukan Ada yang Salah Memahami Seperti Itu Gak Ada Mupron Jama Semua Berarti Istri Harus Lebih Dari Satu Keliru Bukan Bukan bicarakan kita Gusti hamba itu indikator orang kang sapun manut indikator yang kang sapun manut, lulut kok suwe-swe tambah jangkar kok tambah gak manut, lucu maka repot ibu-ibu tambah suwe tambah manut ke bapaknya bukan tambah suwe tambah suwe inna huwat tawabu disamping zat kang maha taubat arrohimu turmoho walas aasi jadi tawabnya Gusti Allah dan rohmahnya Gusti Allah itu luas daripada mangel dan jengkelnya Gusti Allah memang Gusti Allah juga suatu kan jalal tapi disamping itu Gusti Allah juga jamal rohmah rohim tawab itu makanya monggo sahami-sahami kita berupaya untuk belajar taubat singkang saes saes itu nah rukunnya taubat itu wanton pinten bapak-bapak rukunnya taubat yang disebut kategori taubat itu wanton pinten rukunnya pinten tiga satu satu nak nadam menyesal terus yang kedua ikhla ikhla itu berjanji buntik tidak mau ngulang ngulang bukan taubat sambel enggak kalau taubat sambel itu enggak apa bu terus pedes ya dilatmane di dilatmane enggak apa mana kandus gula ini seneng lalaban lalaban itu enggak hanya satu kali lalaban lalaban jengkel meneng jengkel dengan jengkel jengkel muda sambelnya bukan sambel terasi atau sambel sambel apa bu sambelnya sambel kemiri kemiri di sambel enak bu kemiri digoreng di sambel sukani kecap wena lalaban jengkel muda kalau banyak makanya katanya kalau nikah dengan orang sunah enak dicul namawan nangkepun insyaallah bisa urib karena godong pohong yang yang ketiga yang ketiga yudhibnas say bilha bilha bilhasanat jadi mengganti perbuatan ele dengan perbuatan perbuatan ingkang saya karena apa inalhasanat yudhibnas say sungguh perbuatan perbuatan ingkang saya akan menutup semua keperbuatan perbuatan ingkang Allah terlupa bapak kita orang laki laki dan sudah punya suami dan menjadi bapak karena sudah punya anak berat kita nanggung nyonggo nyonggo dosan bojone nyonggo anak-anak sadrungnya balik tapi kalau sudah balik itu sudah lepas orang tua tanggung jawabnya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ukuran balik kenapa ukurannya mimpi ini banyak yang kadang-kadang laleng satu kalau diukur usia tamamo khomsa asyarota sana sanatan kalau diukur usia semua ukurannya itu 15 tahun baik laki-laki maupun perempu perempuan kalau tidak ada tanda-tanda yang mendahului identitas kewanitaan atau identitas kejantanan kalau ikhtilam ini indikator identitas kejantanan kalau ada identitas kejantanan maka usianya diturunkan minimal 9 tahun kalau sudah 9 tahun mimpi basah dan basah beneran yang dikeluarkan nopo kalau boton sembrap modern balik sama dengan ibu-ibu kalau ibu-ibu itu mengeluarkan identitas kewanitaannya atau nopo head head kalau ibu-ibu di dunia ini di dunia Eropa Arab yang tingkat kebongsoran perempuannya memang minimal 9 tahun itu sudah head tetapi rata-rata di Indonesia ini ibu-ibu putranya itu rata-rata 12 tahun usia 13 lah 12 tahun penelitian di kita ini untuk ibu-ibu kalau punya harus di ini di ngertos akan masalah head begitu juga bapak-bapak head itu urusan perempuan tapi bapak-bapak wajib lebih tahu kenapa khawatir istrinya dereng sumerap kalau bapak-bapak bapak-bapak botan sakit memberitahu dosone kalau sholat cara bersusinya contohnya ini ada pertanyaan tempoh hari kalau ibu-ibu itu head sucinya asar nah sholat duhurnya wajib dikodo yang benar itu wajib dikodo nah ini itu rempat nah hal-hal seperti ini begitu juga waktunya umumnya head itu pintan pak umumnya minimal minimal minimalnya usia lamanya head itu berapa paling sedikitnya 6 hari ibu paling sedikitnya 6 hari padahal paling sedikitnya satu hari satu malam ini sepele memang tapi lumrahnya umumnya 6 hari atau 7 hari bapak pinta 15 hari paling lama 15 hari itu head cuman yang darah yang keluar dari ibu-ibu itu ada 3 jenis satu head dua nipas bapak bapak gak tahu soronnya ibu hamil bapak kalau ibunya hamil setelah ngandung wahnan ala wahnin wafis solu fi'amaini habis melahirkan di ini laki ada lagi namanya darah yang keluar setelah melahir melahirkan nama darah apa namanya darah nipas darah nipas nipu paling lama berapa pak berapa 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 60 hari umumnya uh katanya belum apa apa sudah umumnya berapa hari gak usah ibu-ibu bapak-bapak ini umumnya berapa hari lumrahnya umumnya 40 hari paling sedikit 15 hari loh 15 hari paling sedikit itu seketika istilah segejrotan seketika kalau pak ya itu ini penting kita ini kalau punya anak gadis ibu-ibu tolong masa lahirnya nah yang ketiga ada zamannya darah istihad untuk mengukur darah istihad ya kita hitung masa suci yang paling sedikit bukan paling lama masa suci yang paling sedikit berapa 15 hari kalau diantara sebelum 15 hari itu sudah keluar darah segera perik periksakan ibu-ibu itu renstan renstan resiko makanya pak harus disayang ibu-ibu coba dari situnya aja itu bersih bersiko waktu head itu tidak boleh dikumpuli waktu head tetap istimta tetapi gimana pak rapi kan kawin lagi gak boleh bagaimana itu menunggu masa tundanya ini masa tunda yuk ada caranya pak ibu-ibu ngerti oleh ketika zaman rasul ada sahabat yang tanya ada alternatif tapi alternatifnya alternatif yang tidak membahayakan jadi solusinya ada kalau gitu solusinya pada sinuman gak boleh solusinya ada nah itu head kalau laki-laki ikhtilam wahru julmani kalau perempuan itu head tanda kebalikan kalau tidak didahului oleh tanda-tanda itu maka sempurnakan usianya 15 tahun makanya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 747 mengapa usia minimal nikah boleh 16 tahun dulu tapi sekarang sudah dinaikkan usianya itu supaya apa karena dulu itu 19 laki-laki 16 perempuan sekarang sudah dinaikkan perempuan 19 laki-laki 25 21 kenapa karena kedewasaan berumah tangga itu bukan hanya nah sekarang bagaimana kalau kita punya anak menjaga kecil sudah dinikahkan seperti zaman dulu banyak boleh asalkan tidak boleh langsung dikumpulkan tobat penting jadi yang pertama anak adam getun getun menyesal nah yang paling berat dosa itu di apa dikategorikan ada berapa jenis kaitan dengan tobat itu dosa besar dosa kecil dosa itu ada dua dosa yang berhubungan dengan hablu minah dan dosa yang berhubungan dengan hablu minah nah yang paling berat taubat itu hubungannya dengan hablu minah nas bukan dengan hablu minah kalau gusti Allah sudah menunjukkan at-tawab ar-rohim dosa nekoyonopo itu cik ono jalan taubate dengan istighfad ada lagi yang mandi taubat sholat taubat puasa taubat jadi kalau ada orang memberitahu jengan dosa besar mulai mandinya ini artinya mani taubat habis mani taubat sholat taubat setelah taubat puasa taubat artinya yang mengatakan minimal tiga hari jadi ini artinya memang itu kalau dosanya berhubungan dengan hablu minah tapi dengan hablu minah nas ditambah satu harus ada pemaapan dari orang yang kita zolim nah yang paling berat itu pemaapan dari orang yang kita rasani itu yang paling berat kita ngerasani orang belum tentu yang dirasani memaafkan makanya gibah dan namimah itu dikatakan dosa besar yang sulit pengampunannya ngoten jadi walaupun gusti awa attawab arrohim yang kedua duai utang duai utang berat juga itu kalau kita meninggal dunia punya utang memang tidak disebut dosa tapi memang ada di air- air bukan ngajari utang untuk dikempelang tidak tapi utang itu hubungannya dengan hablu minan makanya Rasulullah kalau nanya tiang pecah itu kalau mau nyolati ditanyai dulu kan yang ditanya bukan dosanya tetapi punya utang kenapa akhirnya ada hadis kan ruhul mu'min mu'ala khotun bid day sampai di akhirat makanya ada istilah muplis akhirat ya tadi karena orang punya dosa di zulimi tidak dimaafkan oleh yang kita zulimi di akhirat akan grogoti amal baik kita amal jelek kita dilimpahkan kepada orang yang punya dosa hablu minan minan makanya mau atas-atas kita berhubungan dengan karena apa karena Islam ini ingin mengajarkan hidup kita ini dalam rangka watawa sobil haki watawa sobi watawa sobil mar mar hamah penuh dengan kasih sayang tapi angel kadang-kadang dengan ponco dengan teman jamaah sendiri kadang-kadang rasan 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 ngelotan tapi udah sampai pulnah bitu nah ini ditambah lagi ayat pulnah bitu minha jami'ah nah disini pulnah mengucap sopeng minbusti Allah ih bitu mudah nasi oleh nabi adam minha saking janah jami'an halis kbhane antara kamu karobo jamu nah disini karoro balen-balen sopeng busti Allah liyuk tofa alaihi menguatkan faim ma ya tianakum mini hujan faim imma itu disitu asal pengertiannya harus dirangkai dengan paim ma paim apabila mongko apabila kamu ya itu paim ya ti tekok kum ini saking istu nah ini ya tianakum ya tian ya tian nabum tapi mini dulu padahal yang ya tian itu hudan hidayah seandainya betul-betul kepada kalian dari aku diberi hidayah padahal kalau arti bahasa indonesia umumnya seandainya datang kepada kalian semua hidayah dari aku tapi kenapa akunya dulu di dahulu karena ini menunjukkan bahwa hidayah itu memang digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ini hanya berusaha sama dengan iya kak nak budu ya sebetulnya pemahaman itu nak budu iya kak pulau nyumbah dumateng panjenengan tapi kenapa iya kak dulu hanya kepada panjenengan lah gusti pulau nyembah jadi kepada gusti awalnya dulu yang ditegaskan dalam Al-Quran itu memang luar biasa diksinya gusti Allah milih kata-kata untuk stressingnya penekannya dimana sama dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atma alaikum nikmati waroditu lakumul islam dinakum disitu gusti Allah memberi gambaran al-yauma akmaltu lakum baru dinakum sebetulnya arti umumnya itu al-yauma akmaltu dinakum lakum pada hari ini saya sempurna agamamu untuk kamu semua tetapi gusti Allah dibalik bukan dinakumnya dulu yang didahulukan bukan al-yauma akmaltu lakum jadi agama sehebat apapun ajaran islam itu sangat tergantung kepada manusianya dulu baik inilah ini itu disitu peliknya gusti Allah di dalam menempatan seperti ini benar-benar yak tian itu karena ini harus ada taukit yak tian benar-benar bukan hanya datang benar-benar datang kepada kalian dari siapa mini songko isun gusti Allah apa yang didatangkan oleh gusti Allah kepada kita hudan tegese petun petunjuk artinya kalau betul-betul kita ingin mendapatkan hidayah nyedek nah gusti Allah sing temenan gitu loh setelah Allahu Akbar itu temenan jangan setelah Allahu Akbar sing akbar liane gusti Allah mulute mengucap Allahu Akbar ternyata prakteknya oleh kita yang Akbar bukan gusti Allah ngelalek makanya untuk mendidik kita supaya ingat dengan Allahu Akbar itu satu sholat aja berapa puluh kali kita ucap ucapkan walaupun yang wajib hanya satu kali namanya takdirotul ihro tapi cobi panjengan kita ini ngapun ini hanya petan-petanan untuk introspeksi diri kita masing-masing mawar setelah Allahu Akbar terus opposing di angan-angan diiling-iling jendengan sebab kalau menurut ilmu tasawuf sajani pengeranmu itu siapa ya setelah Allahu Akbar yang iling-iling kamu siapa kalau setelah Allahu Akbar ilingnya cikliani gusti Allah sajani pengeranmu itu dia duduk gusti Allah saja tapi kalau dia omong tersinggung aku sudah sholat rajin masih dianggap belum nyembah gusti Allah tapi orang tasawuf ini kadang-kadang tego ngarani kadas tego supaya maksudnya supaya kita waspo waspodo karena tugasnya sholat itu adalah mi'rojul mu'mini ini kan umuran rajab mi'rojnya itu apa terbukanya omong-omongan kita langsung dengan gusti Allah makanya makanya menggunakan kata-kata yang seolah-olah kita ini betul-betul berhadapan kan itu yang hafal ini wajah atau yang doanya Allah ma'id bain 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 o'fot 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 jangan disalahkan kan doa ibt itah juga itu dan sama saja juga punya dasar hadis hadisnya jangan ini wajah itu NU roh Allah ma'id bain muhamadiyah enggak boleh begitu satu muhamadiyah ono sing lapal Allah ma'id bain sampun wong sampun wong ten faman mengkonesi wong tapi akan manut sepah si man manut hudaya mari petunjuk kang wis den wik no yang yang sudah diberikan oleh saya hudaya itu petunjuk yang sudah diberikan oleh Gusti Allah dengan apa tabi apa ama nabi wa amila bito arti sama dengan tadi apa wujudnya hidayah itu kitab war rasul wujudnya hidayah itu nyoto bukan sesuatu yang masih jalan angan angan namanya hidayah para ulama wujudnya hidayah itu si apa tegesen al-qur al-qur'an warasulun tegesen rasulullah nabi mamad sallallahu alaihi wassalam jadi bentuk nyoto hidayah itu al-qur'an makanya dengan beruntunglah kita diberi kesempatan untuk belajar ngerteni nopo-nopo singwonten dalam al-qur'an kandos ini kan belajar niatnya belajar ngertek ngerteni belajar mempelajar dari faman mongkona sokong kami akan manut sokosiman manut marang nopo hidayah manut kepada al-qur'an dan tuntunan roh rasul rasulullah itu sudah sangat cukup untuk dijadikan perdoman hidup kita contoh contoh dari rasul uswatun ha hasana sanes mbok uswatun hasana nopo-uswatun hasana fa'a mana mako podo iman siman podo iman siman tabiat iman kepada apa bi maring gusti Allah kemarin itu ada seminar yang tampil pakar-pakar tentang bagaimana Tuhan mentajali dalam kehidupan makhluknya membahas pemikiran Ibu Arobin ada tiga penulis bukunya itu Yaisair Agil Sirot membahasanya ini Pak Kadir dengan Gus Ulin ya ternyata dengan La Ilaha Illawah itu memang banyak orang-orang itu yang mentuhkan Tuhan Tuhankan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah kita juga begitu monggo di ilmu Nisaistu ketika ucap La Ilaha Illawah Imam Nawawi ngajari supaya iman kita lelasar iman La Ilaha itu La maujudah wala ma'budah pada hakikatnya saja orang-orang yang maujud dan orang-orang zat ingkang wajib disembah illawah angin kejoboh ya apa gusti makanya dalam ilmu tasawuf simpan dengan Kadose disini saya lihat ada beberapa jamaah sing sampun melok torikot Kadose selalu saya lihat wiridane kongene oh ini mengikuti torikot naksabandiyah kodilyah Kadose tapi saya lihat ada oh ini melok torikot sadilyah Kadose di Wonokromo itu ada teman kebetulan yang oh ini melok tarikat syatoriyah ilallah itu Nabi Isbad karena ada hadis dari Rasulullah Dallani Ya Rasul Dallani tunjukkan atau Dullani ada yang kata Dallani Jalan Jalan kepadaku Baca Dallani As Halu Indanas Abdolu Indah Yang termudah menurut manusia As Halu Abdolu Indah kemudian Rasulullah mengajarkan kalimat La Ilaha Ilallah salah saat marotin yang gantian ketika Dina Ali dulu mengucapkan La Ilaha Ilallah cuman ketika La Ilaha Ilallah tiga kali itu nopo yang dibisikkan makanya ada kaitannya dengan Innaladina Yubayi Unaka Inama Yubayi Unallah memang waktu itu seolah-olah dengan orang ucapan La Ilaha Ilallah itu sebagai ikatan langsung bagaimana dia mengikatkan diri Ilallah kepada Allah subhanahu wana makanya kalau orang-orang dulu ucapan La Ilaha Ilaha itu kan betul-betul ditertibkan betul kenapa ada yang kepalanya geleng-geleng La Ilaha Nah ini kan menurut ini ada tiga menurut saya wong makanya ini perlu dipahami mengapa kalau orang Kristen nge-nek kan itu sebetulnya ini kan titik-titik sentental dalam bahasa tasawuf itu kepala itu bayatul makmurnah diri kita nah ini apa di dalam iga sebelah kanan ini itu bayatul makmurnya kita di tempat apa istilah tempat nur ilahiyun nya kolbun nuraniun ilahiyun latipun robbaniun nah sebelah kiri ilahiyun itu kan karena apa kolbun jasmaniyun dulmaniyin sebelah kiri ini tempat sarangnya kerentek kerentek jelek yang mengantarkan kita ini kepada kehidupan kegelapan nah sedangkan sebelah kanan ini gambaran kerentek yang selalu mengantarkan kepada kita kepada nuraniun peradaban kehidupan yang penuh dengan cahaya ilahi latipun yang lembut halus robbaniun yang selalu dididik oleh gendak Allah s.w.t makanya kan supaya ini terkontak ilahiyun itu dipukulkan katanya dua jari di bawah susu kiri supaya apa karena disini tempat kerentek kerentek jelek itu kalau ada orang ilah 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 itu memang itu di ilmoni yaitu oleh yang belajar Pak Amman Nabi itu supaya hati itu betul-betul nyemplung ala bidzik rila tab ma inul ku hulu apalagi sudah pada arab ala zinayat kuruna wah kiam bagaimana dimana saja kapan saja sedang apa saja yang paling melalui itu kan sedang ngumpuli istri ini gusti Allah itu yang harus goleh ilmu atau sedang di WC ini gusti Allah suatu waktu kalau di WC meninggal dunia dijamin husnul khotimah makanya berdoa dengan ke WC itu kan Allah ini audubika minal hubusi wal supaya setan di WC begitu juga keluar dari WC alhamdulillah adhabanil ada wafani waamilalan podongamal soposi mantabi ahudaya witoati dengan taat maring insun nah kalau orang itu dalam posisi seperti itu walahaufun alaihim walahum yah zanun walahaufun mangka ora ono wedi ikum mawjud nah itu hal pun itu tidak ada karena adalah maka menimpan maka tidak akan terjadi apa yang ada dalam rikiat itu sesuatu yang menakut alaihim mengatasi wong mang tabi anak ini man itu kan muprot tapi alaihim nya jama ini jadi artinya manfaat dari tabi ahudaya siapapun yang taat kepada gusti Allah maka gusti Allah akan menghilangkan rasa takut dan akan menghilangkan rasa huzen rada susah kapan ya pidini apalagi pil akhirah nanti di akhirat dengan apa kita terhindar terselamatkan dari rasa takut dan rasa penyesalan rasa susah biayat bulu aljanata dengan kita dimasukkan ke dalam surga nipun gusti tapi saya yakin orang yang beriman di dunianya juga tegar tegar bukan tego tapi tegar menghadapi sesuatu yang tatap menghadapi ruwetnya hidup yang tetap tawakal ala Allah karena di dunia itu ada yang ruwet hanya pikiran kita yang membuat ruwet kalau pikiran kita tidak ruwet insya Allah semuanya tidak akan ruwet makanya desain kehidupan itu sangat tergantung pada mindset dari kita masing-masing kalau mindset kita ini nerima lo sabar nah untuk bisa nerima dan sabar itu ada syaratnya lo lo man biasanya orang yang lo man itu tingkat konaahnya dan tingkat sabarnya ku kuat lebih-lebih sekarang ini sudah mulai digalakkan namanya sodakoh pagi hari di Surabaya itu sudah ada semacam paguyuban sodakoh pagi hari kalau sebelum makanya kalau niat sodakoh itu diniati dengan doa artinya sambil berdoa dengan nyemplung nyotro tengkumpul tapi jangan sewa rong jauh aneh kok sewa kan gak pantas ya minimal 100 ribu atau 50 ribu 50 ribu 50 ribu terus nyuhun doa nyugusti kalau dengan sodakoh nikki kalau nyuhun anak kula dan terus akan putra ingkang soleh lanso soleh mudah-mudahan keluarga kula yang sakit sakit segera dipulihkan kembang kembang doanya jenengan plung satu sewa patas nyugusti nyuhun anak kula soleh plung rong kucel bisa jauh aneh sementara tuku pulsa kapan pakai tanah minimal 50 ribu kan lucu atau transfer paling ideal untuk transfer monggo kalau mau transfer nanti tanya ke pabang-pabang berapa nomor rekening yayasan atau masjid darul hikmah untuk jenengan transfer ikan datang ke masjid pakai tek 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 pakai e-banking kan 1 juta kalau transfer 50 ribu transfer gak paham al-fatiha 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 selamat menikmati selamat menikmati